Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku melakukan pembenahan usai terbongkarnya pungli di rutan KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asem Guntur, menyatakan telah memeriksa puluhan pegawai rutan KPK, termasuk kepala rutan yang dinilai paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Para administrasi, ya itu sudah dilakukan, ya sudah dilakukan. Jadi mereka-mereka yang terindikasi itu sudah diganti. Karutannya copot lah, iminal dulu itu dulu ya. Ya karutan nanti kita kan sedang pelajari, karutan yang mana nih? Waktu yang mana sampai mana kan? Jadi kita juga tidak ingin menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti. Jadi kejadian ini, ini yang harus bertanggung jawab adalah pada periode mana? Siapa dan apa yang termasuk?